Intro Satu kata di dalam tema APP kita Kata itu tidak lain adalah transformasi Di dalam kehidupan kita Ataupun di dalam masa retret agung ini Masa prapaskah Kita diajak untuk benar-benar melakukan suatu Transformasi Dan transformasi itu adalah transformasi Yang hendaknya kita lakukan secara total Secara penuh Namun di dalam dunia Yang nyata Ataupun di dalam kehidupan kita saja Di dalam kehidupan sehari kita Terkadang transformasi itu Malah menjadi transformasi yang setengah-setengah Setengah matang Apa yang dimaksud dengan transformasi yang setengah matang itu Sabda-sabda Tuhan pada hari ini Benar-benar mengajak kita makna dari pertobatan Makna dari berpuasa Dan itu ditampilkan di dalam bacaan pertama Ataupun di dalam bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tadi Lalu apa yang terjadi di dalam sabda-sabda pada hari ini Terutama di dalam kehidupan kita Kita melakukan suatu Kewajiban-kewajiban di dalam kehidupan gerejawi kita Namun kewajiban-kewajiban itu hanya di permukaan saja Hanya sebagai suatu keharusan yang harus kita lakukan Namun Kalau kita melihat ke dalam Kalau kita melihat Kelubuk hati kita yang paling dalam Ternyata kita masih melakukan hal-hal Yang sekiranya Hal-hal itu mengarahkan kita kepada keburukan Kita melakukan berpuasa pada hari Rabu-Abu Kita melakukan pantang pada hari Rabu-Abu Dan Jumat sepanjang tahun Ataupun Jumat Agung nanti Namun yang terjadi di dalam kehidupan kita Yang namanya marah-marah Tetap saja marah-marah Yang namanya mencelakakan orang Tetap saja mencelakakan orang Yang namanya Bergosip kepada orang lain Tetap saja Yang namanya berfikiran negatif kepada orang lain Tetap itu terjadi Lalu apa yang kita maksud dengan berpuasa itu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus Inilah yang diwartakan oleh sabda pada hari ini Sabda pada hari ini mengajak kita Bahwa berpuasa dan berpantang yang kita lakukan Bermati raga Ataupun melakukan suatu kewajiban-kewajiban Di dalam masa retret agung ini Hendaknya juga melekat di dalam hati kita masing-masing Sehingga apa yang kita lakukan Sungguh dapat menjadi suatu kesempurnaan Di dalam iman kita Karena sebagaimana yang kita ketahui Masa retret agung ini adalah Masa pemurnian kita Masa dimana kita menentukan Siapa kita di dalam iman gereja katolik Apakah kita menjadi seorang yang benar-benar beriman Di dalam gereja katolik Apakah kita benar-benar orang katolik yang sesungguhnya Itulah yang dapat kita dapatkan di dalam masa prapaskah ini Semoga dengan masa prapaskah ini Iman kita semakin diteguhkan Bukan sekedar di permukaan saja Tetapi di dalam hati kita Sehingga pada akhirnya Banyak orang merasakan Dari kesempurnaan transformasi kita itu Dan dari transformasi itu Kita pun dapat menyelamatkan Orang-orang di sekitar kita Ataupun diri kita sendiri Ataupun keluarga-keluarga kita Tuhan memberkati Amin 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 Terima kasih.